Yo, hello guys, welcome back to RenoBP channel So guys, jadi sekarang aku bakalan ngebahas lagi action figure One Piece Yaitu ada good news dari Ichiban Shou atau Lini Ichiban Shou Yang ngeluarin karakter baru yaitu King dan Queen So guys, yang pertama disini aku bakalan ngebahas dulu King dari Lini Ichiban Shou Nah, dia tuh adalah salah satu all-star dari Beast Pirates By the way, untuk detail figurnya tuh, dia adalah highly detail figure Terus untuk tingginya tuh, dia di 7,87 inci atau 19,99 cm Ya, kurang lebih sekitar 20 cm-an lah ya Dan non-articulate Untuk lebar sayapnya sih, kurang tahu ya Tapi, kalau dilihat dari gambar, ini menurut aku sayapnya tuh lebar banget sih Dan untuk detailnya, dijamin pasti bakal puas Soalnya, walaupun dari gambar, menurutku ini detailnya tuh bener-bener keren banget sih Detailnya tuh bener-bener diperhatikan banget Soalnya, ini untuk detail sayapnya pun menurut aku ini bener-bener keren banget sih Apalagi kalau misalnya udah lihat secara langsung ya Baru gambar doang aja, menurut aku ini udah bener-bener keren banget sih Dan kita tuh kayak tergiur untuk membeli atau PO juga sih By the way, Ichiban Shocking ini menurut aku gak bakalan banyak ya yang bakalan rilis di Indo Soalnya, kemarin juga yang open PO tuh sellernya cuma ada sedikit banget So guys, jadi ini adalah Ichiban Shocking Tampak dari semua sisi Gila, menurut aku ini bener-bener super duper keren banget Dan menurut aku ini gayanya tuh kayak mirip-mirip Ichiban Shocking Marko Dua-duanya keren dan mantap Selanjutnya masih salah satu all-star dari Beast Pirates yaitu Queen Sejauh ini, Ichiban Shocking baru mengeluarkan Ichiban Shocking dan Queen Aku juga gak tau kenapa jacknya belum dibikin sih Tapi kalau misalnya dibikin pasti bakal lebih epic banget sih Kalau misalnya disandingin bakal mantep banget Back to topic, untuk detailnya sendiri dia tuh highly detailed figure ya guys Untuk tingginya sendiri dia di 6,30 inci atau 16 cm Dan tentunya dia tuh bahannya VVC Dan non-articulate Untuk teknik coloringnya menurut aku ini bener-bener keren banget sih Selain detailnya yang bener-bener mantap Teknik coloringnya pun oke Nah kalian juga bisa lihat sendiri ini tuh kayak bener-bener gelap terangnya tuh Bener-bener keliatan banget Terus teknik shadingnya juga ini keliatan banget ya guys Dari lehernya, terus dari tampak bajunya Terus dari bagian cyborgnya juga Menurut aku ini bener-bener keren banget sih Untuk detail warnanya Red figure untuk Ichiban Shocking ini Aku kasih nilai 8,5 dari 10 Ini bener-bener keren banget sih Detailnya mantap, strukturnya oke Coloringnya pun ini bener-bener gak diraguin lagi lah Dan kalian juga bisa lihat sendiri Ini adalah tampak dari semua sisi Dan ini bener-bener super duper mantap banget So guys itu dia good news kali ini Ichiban Shocking Queen dan Ichiban Shocking Yang menurut aku detailnya super duper ajib banget Pokoknya kalian yang suka sama Miss Pirates Wajib banget koleksi ini So guys mungkin segitu aja See you on my next video Nanti aku bakalan bikin lagi Konten-konten good news Tentang figure one piece Bye Sub indo by broth3rmax